Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor Di kesempatan ini, saya akan sedikit sharing mengenai cara mencari data bayar untuk ekspor di luar negeri melalui website trademap.org Karena ternyata teman-teman yang lain mungkin sudah ya, sudah ada yang belajar gitu, sudah tahu caranya Tapi ternyata masih banyak yang, WA masih banyak yang tanya soal ini gitu, gimana caranya cari bayar di luar negeri gitu Jadi yang datang ke channel Petani Ekspor itu ada yang benar-benar dari nol Nah, jadi usaha untuk mencari bayar itu banyak ya, diantaranya adalah lewat website seperti ini atau lewat pameran, lewat bisnis matching, lewat riset mandiri gitu ya lewat ITPC dan ADDAG gitu, konsultasi ya, dan masih banyak lagi Nah, salah satunya sekarang bakalan kita share tutorialnya atau caranya mencari data bayar di luar negeri gitu Ini khusus banget buat teman-teman yang belum ada gambaran nih Tentang cara cari bayarnya Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan, yang harus kita lakukan adalah Cari HS Code Atau, apa ya, kode untuk nama komoditas yang teman-teman akan ekspor HS Code Untuk produk apa ya Misalkan sugar aja ya HS Code Sugar Atau HS Code palm sugar gitu ya Brown sugar lah Kita yang umum aja dulu ya Nah, ini seperti ini Kita copy Jadi, ini teman-teman Untuk HS Code ini bisa teman-teman dapatkan di Google Atau website-website tertentu gitu ya Biasanya banyak juga yang sharing Tentang HS Code ini Sekarang artikelnya banyak Banyak sumbernya dari kementerian perdagangan dan lain sebagainya Sekarang mudah gitu Dengan cari di Google aja sudah langsung bisa keluar Terus, yang kedua teman-teman masuk ke website-nya www.treadmap.org Nah, ini teman-teman ya Yang ini www.treadmap.org Seperti ini Nah, ini dia nih Muncul Ini kebetulan kita sudah Sebelumnya Pake ya Kita ulangin Nah, akan muncul seperti ini Ini kebetulan saya sudah login ya Jadi, yang belum punya akunnya Bisa registrasi sebentar kok Cuma lewat Pake email gitu ya Seperti itu Ini bahasanya bisa pake English, Perancis Kalau mungkin teman-teman Gak bisa bahasa Indonesia Bisa pake bahasa Perancis Nah, selanjutnya Ini ada Import dan Export Jadi, kita carinya yang import Karena kita cari importir di luar negeri Ya, di luar negeri kita cari yang import produk kita Kalau export mungkin ya kita sebagai importirnya Nah, ini dia Jadi yang tadi Yang kita HS code-nya dicari di situ Di Google tadi ya Kita copy paste di sini Gitu Kalau gak muncul mungkin Nah, ini Kalau kita Masukkan 1702 9 9 0 gitu ya Ini kategori sugar ya Yang umum Ini yang umum Kita cari yang umum dulu aja Kita klik Terus, kalau untuk country-nya Ini bebas teman-teman Misalkan, mau lebih spesifik Ya, tinggal dipilih aja Mau export ke China Kemana Tinggal ditulis aja di sini Misalkan Cina Ya, atau Kanada Hongkong dan lain sebagainya Nah, karena kita mau general Mau tahu data seluruh dunia Jadi, gak usah nih Gak usah di Spesifikin gitu ya Gak usah di Apa namanya Gak usah dipilih country-nya Nah, selanjutnya Kita pilih trade indicator Seperti ini Ini untuk tahu datanya dulu aja Fitur-fiturnya gitu ya Nah, trade indicator itu Ya, ini dia Jadi, importer gula terbesar di dunia itu Ada China ya China Terus, kedua ada Mana ini Amerika ya Ini China 294.000 Terus, ton ini ya Terus, ada Amerika 163.000 Dan lain sebagainya Terus, ini Terus, juga nih Trade balance in Di tahun 2021 Ini dalam jumlah USD-nya Sekian Wah, tinggi banget ya Ini data-data ini Juga teman-teman bisa pelajari nih Ini ada select indikator Terus, selanjutnya adalah Ada grafik juga Grafik mana negara yang Tertinggi Mengekspor Produk gula gitu ya Eh, mengimpor Seperti ini Grafiknya Ada juga maps Pemetaan ya Nah, seperti ini teman-teman Nah, jadi langsung aja teman-teman Jangan Ini Yang kayak gini-gini tuh Kalau mau pelajari silahkan Tapi Teman-teman yang penting adalah Ini dia nih Companies Atau perusahaan yang Menjadi importir gula Gitu ya Nah, seperti ini Ini untuk gula Asalah gula bebas ya Ini gula bebas Dalam bentuk gula aja Nah, seperti ini teman-teman nih Ini Untuk jenis gulanya Gulanya seperti apa Spesifikasinya gitu ya Kita cari aja nih Yang gula-gula Gula doang Begitupun dengan produk-produk yang lain Nanti Kalau misalkan Misalkan apa ya Jadi Satu komoditas tuh Kadang-kadang ada yang Lebih spesifik lagi gitu Misalkan seperti Coco fiber Eh, atau coconut Gitu ya Ada coco fiber Ada apa gitu Beda-beda Nah, ini Ini dia yang teman-teman cari Yang bisa teman-teman temukan Ini ada Company name Ini macam-macam Namanya Banyak Terus juga ini asal negaranya Asal negaranya nih Yang terdaftar di Trademap ini Kita coba klik Salah satu aja ya Kita lihat Websitenya Seperti ini misalkan Untuk dapetin kontaknya Nah, muncul Dari trademap itu Kita masuk ke Websitenya Jadi di website ini Yang harus kita pelajari Adalah Reset gitu lah Apakah produk kita Memungkinkan Untuk ditawarkan ke mereka Jadi harus Apa namanya Harus balance lah Harus Nah, seperti ini Teman-teman Ini ada kontaknya nih Kontak seperti ini Atau disini juga ada nih Kontak Kita bisa temukan kontaknya Nah, ini teman-teman Jadi Setelah kita temukan kontaknya Baru kita bisa lakukan Email marketing Atau Ya, semacam penawaran Atau Introducing Regising Letter gitu ya Surat perkenalan Untuk Ya, menarik Bayar Agar melihat website kita Melihat Media sosial kita Gitu ya Bahkan bisa sampai beli Atau Bisa dikatakan Approaching lah Gitu ya Ini dari data Yang kita dapatkan Di trademap tadi Teman-teman Gitu Coba kita lihat lagi Website yang lain ya Ini ada yang Food-foodnya nih Dari Denmark Nah, ini gini doang Kontak Ini ada kontaknya nih Ya, seperti ini Salah satu yang bisa Teman-teman lakukan Untuk mencari data Bayar Di luar negeri Untuk ekspor Jadi, bisa melalui Aplikasi Website Trademap.org Teman-teman Seperti ini ya Itu cara simpelnya Gitu Ya, teman-teman Bisa cari aja nih Atau kalau mau Lebih spesifik Misalkan di negaranya Ya Di ini aja Kayak tadi Negaranya di Spesifikasi Eh, spesifikasi Di ini aja Ditulis aja Negaranya Mau kita mau Tujuannya kemana Nanti akan muncul Perusahaan di negara tersebut Gitu ya Ini kurang lebih Gambarannya seperti ini ya Ini khusus buat teman-teman Yang belum pernah Belajar Tentang Cara cari bayar Melalui website Seperti ini Semoga ada manfaat Dari video ini Jangan lupa Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komentar Gitu ya Dan juga Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Untuk terus mendukung Channel Petana Explore ini Gitu ya Nanti setelah Dapat data bayarnya Baru teman-teman Approaching Melalui Ya Surat perkenalan Surat penawaran Gitu ya Baru Nanti Bayar Mau hubungi kita Kalau beruntung Gitu Dan Jangan lupa Konsisten Melakukannya Gitu ya Jangan sampai Baru Satu dua kali Udah Nyerah Gitu ya Seperti itu teman-teman Oke mungkin itu ya Gambarannya untuk Sharing video kali ini Cara mencari Data bayar Untuk ekspor Melalui Website Trademap.org Terima kasih